Pup, pup Udah Hai Amin aku makan yuk Hmm, enak banget Saya mau gak? Makan gak? Makan, gak aku lagi Super diet Ini aku makannya si goreng Makan Pakai bebek Bebek dari Popup Supreme Wow, mantap Enak banget Mantap, geng Hari ini udah Terus seminggu ini aku udah diet Guys Aku baru turun dari 76 Sekarang udah 7273 Mudah-mudahan Minggu depan bisa turun lagi 43 kilo Pokoknya sebulan Ternyata aku Sebulan 8 kilo Bisa gak? Jangan terlalu Langsung turun juga Nggak? Santai Santai Sampai lagi diet Jawab Sampai lagi diet Jawab Ada gak yang lagi diet Coba jawab Siapa yang lagi diet Apa itu diet? Apa itu diet? Apa itu diet? Sampai ini Live dari mana aja? Comment dong Yang nonton live Aku udah nanya Kita hari ini Ngobrol-ngobrol Seru-seru ya Gak bisa baca Diet buat nikahan Aku udah kurus jadi gak perlu diet Liatan Jadi ada yang komen Maksudnya bukan aku ya Pokoknya gede Lampung Hai Hongkong Hubut gianya Bapak mau ayam sinjah gak? Nggak Aku lagi diet Lagi diet Jadi buat semuanya Halo Halo keluarga macan Gimana kabarnya Semoga semuanya sehat-sehat aja ya Nah Buat penonton yang ada di rumah Ayo silahkan komenin Mana suaranya Aku bakalan ngomongin kalian Selama satu jam Kita akan live Ngobrol-ngobrol Seputar keluarga macan Mandiri aktif dan Cekatan Sekaligus juga Kita akan mengumumkan Pemenang voucher belanja Yang pastinya Para peserta bintang generasi macan Bersama Alkama Yeay Oke guys Yang pasti hari ini Buat semuanya Kita bakalan sharing tentang Gimana caranya ya Supaya si kecil bisa jadi anak yang Mandiri Aktif Dan juga cekatan Bisa ngobrol langsung Sama Nagita Slavina Sebelum kita mulai Aku mau tanya dulu deh Ini Dari mana aja Yang pada live hari ini Cirebon Kebumen Terus Bangor-bangoran Yang kata maksudnya Terus Hai Dari Condet Hai Condet Condet Kata Ada nih aku Mulan depan Akhiran bagi Semoga Lancar Amin Abihoyong Avocer Nak Apa kabarnya nih Alhamdulillah Pokoknya semua yang nonton Semoga Sehat Semuanya guys Sehat Semuanya Depok Jember Serang Banten Kita mau ngobrol-ngobrol nih Sama semuanya nih Apa yang udah punya anak nih Gimana Kalau kalian gimana nih Caranya untuk memenuhi Nutrisi Nutrisi Dan kebutuhan gizi anak Supaya kan Kalau misalnya kita punya anak yang Gizi dan nutrisinya cukup Pasti jadi anak yang mandiri Aktif dan juga cekatan Gitu Orang tuh kan masih seneng tuh Kalau misalnya anaknya tuh Aktif Mandiri Cekatan Pasti kan bangga gitu Masya Allah Dan bunda sama Ayah di rumah nih Ceritain dong Soalnya itu kan penting banget ya Kita peran orang tua Makanya Kalau aku sih selalu sih Yang kasih yang Gizi yang terbaik Nutrisi yang terbaik Insya Allah Gitu Kalau kalian gimana Sambil sharing-sharing Kalau aku sih Biasanya Selalu Mencoba untuk ngajarin diet Sedini mungkin Aduh Karena tuh Nasinya apa Kamu makan nasi Wow Kamu makan nasi ya Iya Kom Nasi bunin Aku lagi diet Ini jam-jam maghrib ini Udah mulai agak lemes guys Soalnya Aku kalau makan Gak lebih dari jam 7-8 Nah Kalau Tadi balik lagi Selain nutrisi Kita juga Kalau aku tuh selalu Ngajarin Kalau kamu ngajarin gak Kerafata Kalau aku lebih Mengajarkan dia tentang Bagaimana untuk menjadi Seorang laki-laki Tentang kehidupan Tentang gimana dia Tentang lagi Mau jadi seorang kakak Jadi Cara untuk dia itu Bersikap Meskipun dia masih kecil Tapi Mencontohkan sebagai laki-laki Gitu Kalau mungkin Akademis kamu lah Tapi Kalau aku mengajarkan dia Untuk struggle Untuk survive Untuk cara dia berpikir Oh ternyata laki-laki tuh gini Kayak contohnya misalnya Laki-laki tuh Kalau aku sama dia berantem Laki-laki Ya laki-laki tuh Bukan berarti aku ngajarin dia berantem Harus bisa bela diri Tapi sama perempuan Gak boleh kasar Aku bilang gitu Dimannya ada nih anaknya nih Aku juga suka ngajarin Rafathar itu olahraga Karena Olahraga dan musik Aku lebih seneng memperkenalkan Rafathar itu Karena non-akademisnya Lebih ke olahraga Dan musik Karena Kalau laki-laki suka olahraga Sengahnya dia nanti Sudah besar Pasti dia lebih Fit Badannya juga Waktu dia muda juga lebih Lebih atletisnya anak Anak-anak ABG Dan yang paling penting musik Aku juga suka ngajarin dia musik itu Supaya dia punya lebih rasa Yang lebih peka Dia kalau musik itu kan Terkadang bisa Bisa membuat kita tuh Jauh lebih peka gitu Karena kita mendengarkan musik Jadi dia ngajarin Nanti memperkenalkan Rafathar Musik yang kekinian Terus musik jazz Sekali musik apa Biar dia ngedengerin musik Supaya Sengahnya tuh Dia lebih bisa Merasa feelnya Gitu Pasti lah kita ngajarin Supaya anaknya mandiri Misalnya Tapi kan dia anak pertama ya Nanti dia punya adek Jadinya dia harus Jadi anak yang mandiri Jadi tuh gak bisa diajarin Kayak Gak bisa gitu Kita ngajarin tuh Cuma sekali dua kali Itu tuh pasti ngomongnya tuh Kayak mau berbusa gitu Ibaratnya ya Ya harus diingetin terus Gitu kalau namanya juga Ada yang punya pengalaman Gak ngajarin anaknya Komen dong Yang punya ini Aku sambil makan Makan malu Kayak Rafathar sekarang Main badminton Mau main badminton Bapak? Sini 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 Komen dong Sini Coba Kalian Kalau kalian gimana Ini Aku lagi Rafathar Ini ya Sini Supaya Rafathar selalu menjadi anak Sini ya Rafathar sih Tuker Rafathar Nih Siap Siap Tuh Wih Bagus Tuh Abisah ukulnya Lagi ya Nih liat Lagi ya Wih Wih Dia jalan dulu Bagus tak Papa tuh bisa Ih keren Tuh Tuh Wih Dia lagi ya Nih Tuh Pelan aja santai Terlalu santai Nih Jadi Kayak gini Bakminton Aku mengajarkan dia olahraga Supaya Dia konsentrasi Bergerak Nih Pelan ya Apa pelan nih Tuh Lagi Tuh 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 Bisa kan Papa Coba ayam service Ayam service Ayam service Tuh Tuh Wih Santai aja Kita main Riley pandemic aja Riley pandemic aja Nah Tuh yaudah kamu dibikinin net-netan gitu mau mainnya liat gini sampe gini guys tuh sampe rusak nih ga rusak nih guys udah rusak nih gini liat nih liat nih liat ya siap 1 2 3 nih 1 2 tuh dibalikin aja gitu di syutingin ya keliatan nah siapa 1 2 santai santai aja jadi lebih relax ya menikmati ritme menikmati ritmanya 1 3 tuh nah tapi bagus gapapa karena ini kita lagi PPKM jadi di dalam rumah nanti kalo ga kita di luar ya tuh pelan aja sayang gini nih dia pelan disitu nah ini pelan aja tuh 2 3 4 5 liat nih abisnya gini ga liat nih iya tuh ui coba aman lah gitu bisa ga ui ui gitu guys kira2 ui 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 iya ya abis itu ya bagus pelan 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 aja pelan lho nih halo 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 oke kita lanjutkan lagi tadi itu salah satu contoh kalau kita membuat satu ini nih oke sayang ini ada komen-komen nih carikan aku nanya gimana caranya ini ada dari rahmat rahmat yogi setiawan pengalaman saya lebih baik dipondokan dari SMP sampai menjelang kuliah lebih baik dan diajarkan yang baik-baik dan dibelak kekali hafalan belum masuk kondok biar nggak kaget ya pastilah semuanya orang tua pasti punya pilihan masing-masing punya cara masing-masing mau anaknya seperti apa diajarnya seperti apa maksudnya sharing-sharing nih tapi kalau buat aku sama Rafi ya kalau kita pasti punya cara sendiri ya sayangnya ya dong maksudnya enggak yang enggak harus gimana enggak harus gimana cuman kita lihat dulu nanti dari terkembang anaknya tuh sukanya kemana gitu yang paling besar agama katanya nih agamanya kalau kuat dia selalu di betul sultan Andara bukan ini sama saat pengalaman saya harus hormat dulu sama orang tua ya iyalah pasti cuman pasti ya ada aja namanya anaknya kita kadang-kadang juga nggak sabar ngajarinya nggak sabar apalagi ya gitu loh biasa itu Hai Garut bagi duit dong ya kerja sayang Waalaikumsalam dari Malaysia sama dong tadi tuh ada yang aku juga lagi makan makannya nggak makanannya ngeganggu Oh maaf ya abisnya enggak lapar kalau ngeganggu ya mohon maaf nih orang lagi beda-beda nih jamakannya Hai Rafathar jadi jadi dari aja Hai makan dulu mbak gigi Oh iya sambil makan sambil ngobrol Hai hai from Malaysia Hai Malaysia sayang kamu bantuin baca dong Oke guys jadi kalau gitu sekarang buat teman-teman kalau gitu aku kasih tahu ya cara supaya jadi keluarga macan waduh aku dan gigi itu senang kita berdua belajar juga untuk jadi contoh yang baik buat Rafathar makanya kita rutin melakukan aktivitas fisik olahraga jadi Rafathar juga niruin kita lihat olahraga terus juga ya kita lakuin kegiatan contohnya berenang sepeda senang Zumba tuh jadi main bola pokoknya setiap hari kita sisipin waktu kita beraktifitas supaya ke Rafathar ngeliat ya aku kan misalnya punya klub bola masih lihat ke Rafathar-Rafathar nih anak tim sepak bola gini latihannya kalau menjadi atlet begini kalau teman-teman aku yang musisi nih Rafathar kalau mau jadi musisi begini jadi aku memperkenalkan ke semuanya gitu dan juga Hai terus starter pack keluarga macan lainnya aku juga selalu siapin semua jenis makanan yang mengandung vitamin ataupun protein khususnya buah-buah sayuran dan juga makanan kita sehari-hari gitu kalau kalian biasanya kalau untuk makanan nutrisi kasihnya apa nih makanan-makanan sehat boleh komen kalau kalian sukanya anak-anaknya sukanya makannya apa gitu kalau kalau aku sih selalu nih selalu dia ini ini eh Rafathar mau minum susu sekarang apa nanti aku nanti main dulu aku udah siapin ya soalnya dia kalau besok olahraga main-main mau minum susu gitu gitu guys itu juga salah satunya bener-bener kita kasih Rafathar nih isi komplinya ada semua disini guys itu biar tumbuh kembang anaknya juga bagus mandiri aktif cekatan biar Rafathar jadi anak macan itu yang paling benar kita semuanya pilih susu bendera buat Rafathar karena susu bendera ini juga selain nutrisinya lengkap dan juga pastinya bikin kesehatan aman terjaga gitu gak karena susu penting banget lo buat pertumbuhan yang kembang anak dan ya udah kalau kita sih selalu sedianya ini nih susu bendera gitu lengkap banget itu juga rendah gula ya guys kalau anak-anak tuh stok itu juga terlalu tinggi gula karena nanti dia jadinya tapi kalau malam gitu kan dia nanti susah tidur gitu kalau lagi gulanya gitu dan pasti kesehatannya kalau itu Insya Allah aman terus kalau gulanya rendah tuh juga eh apa resiko untuk obesitas terus juga batuk-batuk juga lebih rendah apalagi kalau yang ini rasanya madu ya jadi nggak bikin enak dan pastinya semua yang sehat dan bergizi itu bukan nggak selalu mahal ya contohnya orang bilang ikan salmon katanya ikan salmon tuh eh apa bagus banget tuh sehat dan ternyata katanya setelah di apa namanya diteliti ternyata kayak ikan lele ikan kembung itu nutrisinya juga bagus loh jadi nggak harus mahal ini sama aja kayak susu juga kita tuh pilih yang nggak usah harus yang mahal tapi udah pasti yang pasti bersahabat tapi nutrisinya juga bagus gitu karena dari susu bendera ini banyak banget nutrisinya dari satu saja jadi itu pasti santongnya enggak jebol gitu nah kalau susu itu kan pasti eh banyak ya kebaikannya jadi pastinya aku cari yang yang pasti yang paling Insya Allah paling baik itu menurut kita ya menurut kita dan pastinya aku jadi selalu yakin selalu ngasih sudara buat rafatur udah aku siapin dibikinin ada dia mau minum susu bendera nah kalau rafatur kan umurnya 6 jadi dia minum yang tiga plus jadi sebenarnya itu ada ada satu plus ada yang tiga plus karena kan anjurannya tuh kan minum susu susu bubuk kayak gini tuh di atas satu tahun jadi kalau rafatur yang tiga plus karena di umurnya 6 lalu terus nih ukurannya juga banyak ya kalau yang ini aku bisa sebenarnya langsung gede sih ini 900 eh 900 gram kan tapi ada juga yang kalau mau coba dulu bisa 150 gram bisa di 360 ada 600 kalau kalian gimana ada yang ada yang ngasih rutin ngasih sesu bendera nggak komen siapa 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 tuh tuh ada tuh Waalaikumsalam tuh ada Mayang GNS aku katanya tuh ada tuh yang ngasih rutin dong kagigi Indonesia Indonesia ada juga Karina Karina Afrili tuh ngasih anaknya juga susu bendera ada juga belum punya anak tapi kan enggak apa-apa kan kalau nonton kayak gini nanti jadi supaya ada pengetahuannya gitu Hai hmm ponakan Kuka yang tiga plus tuh ada eni rutin sejak umur dua tahun katanya tuh Tuh ada lagi abis belum beli lagi Union katanya saat saya juga kasih minum anak tuh eh susu bendera aku suka Kak aku kasih susu tuh anakku minum susu bendera juga bun Setia Rinda salam dari Sumba Hai Sumba anak saya nggak suka minum susu gimana solusinya Aduh gimana tuh ya sebenernya ada tipsnya juga sih sebenernya kalau misalnya kayak ada makanan-makanan yang bisa kita masukin susu juga gitu ini sebenernya bisa diolah juga misalnya kayak susunya dijadiin French toast gitu jadi di roti di renem di roti atau dibikin oatmeal atau dibikin bubur susu kalau nggak suka minum susu sebenernya banyak atau dicampur di jus susunya usia satu plus ada enggak susu bener ada ada jadi ada dua ada satu plus ada tiga plus Nah pokoknya kan tadi kan aku udah sharing tuh kalau sebenernya tuh bisa insya Allah bisa jaga tumbuh tumbuh kembang anak gitu kita juga harus tahu komposisinya tuh sebenernya apa aja sih disusunya ini nah kalau bisa sebenernya ini namanya gizi komplit di gizi komplit itu tergantung ada omega-3 nya omega-6 ada protein ada vitamin D kalsium ada seng ada zat besi ada vitamin C ada vitamin yang banyak banget ada 13 jenis vitamin sini 8 mineral pokoknya komplit banget dengan kompisi yang komplit ini tuh pasti udah pasti baik banget buat anak-anak susu nih Bismillah dulu mantap gimana habis main capek-capek aja belajar buat mentor lagi Oke besok membor lagi ya Nah itu pokoknya komplit cukup banget nutrisinya udah gitu Rafathar dan yang paling pentingnya sebenarnya anak harus suka juga gitu jadi Rafathar kebetulan suka jadi cocok banget gitu dan aku juga udah coba ini bahwa susu rendah lemak kayak gini rendah rendah gula itu yang tadi aku bilang jadi enggak enggak bikin batuk-batuk pasti terus juga ngurangi resiko obesitas cocok banget ini buat anak tuh anak generasi macam sekarang nah aku tuh mau bagi-bagi nih juga nih siapa mau bagi-bagi nih tadi kan kita udah cari ngobrol-ngobrol apa sih semuanya udah nggak sabar nih mau tahu siapa pemenang hadiah voucher bintang generasi macan bersama Alphamart hadiah 500.000 rupiah nungguin langsung aja kalian bisa cek di postingan story-nya at susu bendera.id dan juga Alphamart setelah live ini ya Nah kalian bisa cek langsung pokoknya selamat semuanya buat pemenang yang berhasil mendapatkan voucher Alphamart senilai 500.000 rupiah gimana udah pada dicek belum pokoknya selamat buat semua pemenang semoga hadiahnya bermanfaat bisa buat beli susu bendera atau keperluan-keperluan lainnya nah buat ayah keperluannya buat ayah buat bunda buat sekecil dan juga nggak lupa buat semua yang udah berpartisi pasti selama ini terima kasih ah sudah yang kemarin udah ikutan tuh kompetisi foto itu tuh terima kasih sudah ikutan terus udah foto-foto anak-anaknya juga lucu-lucu banget Masya Allah pastinya anak-anak macan salam dari Bogor Hai Bogor pokoknya hebat banget nih generasi macan mandiri aktif dan cekatan Yaudah guys Alhamdulillah kita udah live tadi udah bagi-bagi sharing-sharing cerita-cerita Yaudah sekarang kita mau lanjutin mau sholat isya dulu sama Gigi sama Rafathar habis itu kita Gigi juga mau ngajarin Rafathar besok ada PR Seng ya besok dia ada tas-seng ya nanti kita ngobrol lagi sehat-sehat semuanya dulu juga ya dadah Assalamualaikum Hai ketemu gimana sih hai hai